Intro Halo traders, jumpa kembali dengan Jul Alens dalam VBish Morning Call. Aksi profit taking yang terjadi pada bursa saham Universitas Rikat hari Selasa terus berlanjut hingga yang Rabu pasca kekhawatiran The Fed mempercepat menaikkan suku bunganya. Sehingga pada dini hari tadi indeks Dow Jones ditutup turun 0,16% dan disebabkan oleh pelemahan saham Coca-Cola dan juga saham Intel. S&P 500 turun 0,19% dan dipimpin oleh pelemahan saham-saham sektor keuangan dan Nasdaq turun 0,20%. Berbanding terbalik dengan perdagangan bursa saham Amerika, bursa saham Asia pagi hari ini dibuka menguat pasca pelemahan yen dan juga membaiknya data sektor tenaga kerja Australia. Sehingga pagi hari ini indeks Nikkei menguat 0,5% dan dipimpin oleh penguatan saham-saham eksportir. Dan indeks Kospi mengalami penguatan 0,1% tapi penguatan ini terbatas menjelang rapat kebijakan daripada Bank Sentral Korea untuk memutuskan menaikkan atau menurunkan suku bunganya. Untuk indeks ASX 200 mengalami penguatan 0,7% yang disebabkan oleh rilis data sektor tenaga kerja Australia yang cukup naik signifikan. Dari pasar komoditas, harga emas dini hari tadi di akhir perdagangan sesi Amerika Serikat ditutup ke posisi terendah sejak bulan November 2014 yaitu turun 0,52% ke posisi 1.155,10 USD per try ons yang disebabkan penguatan USD oleh sinyal The Fed akan mempercepat menaikkan suku bunganya. Namun untuk harga minyak mentah semakin anjlok yaitu turun 0,25% ke posisi 48,17 USD per barel. Setelah rilis data EIA yang menyebutkan pasokan minyak mentah Amerika Serikat kembali memecahkan rekor tertinggi yaitu 490 juta barel setelah minggu lalu naik 4,5 juta barel. Kursi euro mengalami penguatan terbatas setelah beberapa perdagangan sebelumnya jatuh ke 12 tahun terendah. Dan pagi hari ini ponseling terhadap USD naik 0,03% ke posisi 1,4932. Euro terhadap USD naik 0,03% ke posisi 1,0549. USD terhadap Yen Jepang naik 0,09% ke posisi 121,55. Dari perdagangan bursa saham Indonesia setelah perdagangan kemarin ditutup melemah 0,79% ke posisi 5,419,57. Hari ini kami memperkirakan ISG kembali akan mengalami koreksi yang terbatas dalam kisaran support 5,350 sampai 5,370. Dan kisaran resisten di 5,480 sampai 5,500. Untuk saham-saham yang menarik dalam perdagangan pada hari ini, saham LPCK, SSSMS, ACRA, dan TLKM. Demikian Vibis Morning Call pagi hari ini. Semoga bermanfaat, happy trading, dan salam Vibis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.